220 opat warga kota Bandung, Katarajang, penyakit demam berdarah dengnyu atau DPD. Karariana umur pasien 5 tepikal 15 tahun. Dinas Kesehatan kota Bandung, Ngarasaluang, Sakumna pasien Katarajang di sekolah. Dume sumubarna virus anuditepaken kurungit ejis ejepti, karandapan nincak pabuberang. Tisabrak awal Januari 2018, jumlah warga anunandangan panyakit demam berdarah dengnyu atau DPD, Sabanpoena bekinambahan. Data anudipiboga kudinas kesehatan kota Bandung, tepika akhir Januari jumlah pasien anuka enterepan DPD, tepika 224 pasien. Karere Anana, pasien anu Katarajang panyakit DPD, umurna antara 5 tepika 15 tahun. Eta pasien T sumubar di sajumlahing rumah sakit di sakuliah kota Bandung. Kepalinas Kesehatan kota Bandung, Rita Perita Ngerong, Sakumna pasien Katarajang panyakit di jam sakola, Dume sumubarna virus anuditepaken kurungit ejepti, karandapan nincak pabuberang. Hari itu 224 kasus. Kalau di kota Bandung, menyebar rata ya di semua kecamatan ada. Penderita bagian besar mayoritas apa? Mayoritas usia 4 sampai 15 tahun yang banyak. Sebetulnya sih di rumah pun ada, tetapi karena kita harus tahu kan si nyamuknya menggigit di 8.10, itu kan jam sekolah, jam sekolah, paling di rumah setelah di atas jam setelah tidur siang itu. Minangka tarekah pikening larwabah kasus DPD, Dinas Kesehatan Kota Bandung ngumpulkan Sakumna Kepala Sakola, sangkan salah wasna ngajaga lingkungan di Sabuderenana. Pemerintah Kota Bandung ke medalkan instruksi kasaban Sakola, keringalakonan foging, sarta tiluen, nyeta nguras bak mandi, nutup tempat nyimpencai, sarta ngubur kaleng urut anubisa nampungcai.